Truk tangki muatan 21.000 liter minyak goreng terguling di jalan rungkut industri 3, rungkut tengah Gunung Aiyar, Surabaya pada Jumat 18 Februari 2022 malam. Bodi truk Nopol L8123YX ini sampai terbalik hingga hanya bertumpu pada lapisan besi tabung tangki. Untungnya, tangki besi tidak mengalami kebocoran parah sehingga muatan minyak goreng tidak tumpah terlalu banyak. Sopir truk tangki atas nama Susianto mengaku hendak kirim minyak goreng ke perusahaan pengemasan di kawasan Jember. Truk ini berhenti di lokasi akibat bagel kawel letter U ban kanan belakang putus. Mobil raksasa ini akhirnya tak bergerak berjam-jam, dari jam 11 siang hingga jam 7 malam menanti montir reparasi ke lokasi. Problem justru makin parah setelah montir datang mengaplikasikan dongkrak yang tiba-tiba anjlok. Mobil raksasa ini ikut jatuh terguling, nyaris menimpa montir dan kernet truk. Akhirnya, mobil raksasa ini tidak bergerak berjam-jam lagi sampai bantuan mobil keren datang. Pantauan terakhir menyebut, hingga Sabtu 10 Februari 2022 pukul 10 pagi ini, truk tangki minyak masih memblokir sebagian jalan. Artinya, truk tangki lebih dari 12 jam terjebak tak bergerak di lokasi. Terima kasih telah menonton!